Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bagus Pada kesempatan kali ini Kita lanjutkan lagi Masih dalam rangka menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari Para netizen semua Jadi terima kasih Bapak-Ibu sekalian Yang sudah mengirimkan Foto-fotonya dan video tentunya Jadi Kali ini kita kelompok-kelompokkan Pertanyaan-pertanyaan itu Biar efisien menjawabnya Nah ini salah satunya Kita membahas menguningnya Daun kelapa sawit Yang pertama Yang masih TBM di belakang saya ini Mas Ini juga menguning seperti ini Nanti kita bahas Apa penyebabnya dan tentunya Bagaimana mengatasinya Bagaimana solusinya Oleh karena itu Kita tampilkan dulu ya Masih mau ya Apanya Yang dikirim itu Gambarnya coba saya Lihatkan Sudah kelihatan kan Mas Imo Oh kelihatan bagus Ya Ini TBM Posisi Di Apa Rio Di Pagan batu Mas Rokan hilir itu ya Pagan batu Nah itu Jadi Dulu ini PSR Mas PSR Kenapa sih Yang kedua Nah ini Ini kan menguning juga Mas Tapi ini kan Tanaman TM Di pinggir jalan Posisi kebun Ada di Simalungun Sumatera Utara Jadi Dari Dua penanyaan ini Mohon Penyebabnya apa Dan nanti Solusinya Bagaimana Mohon silahkan Iya Pak Gus Jadi Mungkin Akan saya jelaskan Dengan Dasar-dasarnya dulu Jadi Kenapa kok Selalu Magnesium ini Nampak Ini sebenarnya Depisnya Magnesium Pak Gus Jadi kenapa Nampaknya Terutama di Areal yang Pinggir jalan Pak Gus Nah Perlu kita sadari Semua Bahwasannya Ada Yang Biat hijau daun Dalam suatu Tanaman kelapa Sawit itu Disebut dengan Klorofil Pak Gus Nah Inti dari Klorofil sendiri Pak Itu adalah MG Nah Proses Proses terbentuknya Klorofil Itu Adalah Proses Fotosintesis Pak Gus Jadi Air Ditambah CO2 Dibantu Dengan energi Sinar matahari Itu Pak Gus Nah Kenapa kok Di areal Pinggir jalan Karena Areal Pinggir jalan Itu Areal Maksimum Menerima Sinar Matahari Bagus Sinar Matahari Langsung Sehingga Otomatis Fotosintesis Yang di areal Pinggir jalan Itu akan Jauh lebih Produktif Dibandingkan Areal Yang di tengah Blok Tertutup dengan Pelepah Yang lain Sehingga Apabila Tanaman Mengalami Depisiensi Maka Dia lah Tanaman Yang dari Pinggir jalan Ini lah Yang akan Mengalami Pertama Pak Gus Seperti halnya Contoh yang Ditunjukkan Pak Gus Tadi Yang MG Yang tanaman Tua Pak Gus Yang ini Ya Pak Gus Kemudian Kasus di Tanaman TPN Yang tadi Pak Gus Tunjukkan Itu Biasanya Terjadi Pak Itu tanaman Tanaman Generasi Kedua Untuk tanaman Kelapa Sawit Dan tanaman Generasi Pertama Tanaman Karet Kenapa Itu Terjadi Karena Proses Sebelumnya Yang Menggunakan X Sawit Itu Mayoritas Biasanya Sudah Terjadi Degrandasi Bahan Organik Bagus Ataupun Sudah Turunan Bahan Organik Nah Organik Ini Merupakan Indikator Kesuburan Tanah Dan Salah Satunya Fungsinya Kapasitas Keterkation Yang Tentunya Semakin Banyak Jumlahnya Di tanah mineral Akan Semakin Baik Karena Itulah Sebagai Mulutnya Hara itu Masuk Segeranya Memasuk Mana Untuk Membantu Bagus Sehingga Seperti ini Nampakkan Ini Kondisinya Udah Tanahnya Kesuburannya Menurun Sehingga Fotosintesis Yang Maksimal Tapi Hara MG Tidak Tersedia Gitu Bagus Nah Namun Ini Bagus Sarannya Ini Tidak Bisa Langsung Di Buku MG Langsung Bisa Selesai Sebenarnya Memang Harus Ditingkatkan Dulu Kesehatan Tanahnya Baik Kimia Fisika Dan Biologi Tanahnya Terutama Bagaimana Kita bisa Memberikan Bahan Organik Kalau Masih TPM Seperti ini Kalau Bahan Organik Pabrikan Dosisnya Hanya 1-2 Kilogram Saja Namun Kalau Pakai Kotoran Ternak Setidaknya 25 Kilo Ataupun Kalau Memberikan Dengan Tankos Tidaknya 150-200 Kilogram Nah Baru Selang Dua Minggu Diberikan Pupu MG Karena Ini Sudah Atuk Kasus Yang DTP Yang Bagus Ini Biar Sepat Serapannya Sebaiknya Pakai Kiserit Bagus Karena Kiserit Ini Bisa Lebih Cepat Responsif Sehingga Nanti Dalam Dua Minggu Sudah Mulai Menunjukkan Warna Perubahan Warna Ketika Daun Ini Warnanya Ada Hiju Pak Nanti Bisa Berubah Namun Yang Pelepah Bawah Sudah Dua Pelepah Yang Kering Pak Itu Tidak Berubah Tapi Yang Dua Pelepah Yang Nampak Di Sisi Kanan Kiri Ini Bagus Insya Klorofil Akan Berkembang Terjadi Putus Sintesis Lagi Untuk Kembali Kulih Dosisnya Untuk Yang TBM Ini Berapa Kalau Kiserit Dengan Kondisi Seperti Ini Kalau Kisaran Kita Yang Kita Sarkankan Dari Kita 350 Sampai 500 Gram Bagus Perpohon Karena Ini Kondisinya Aku Setidaknya Ini Harus Pak Maksimal Nya Tadi Pak Angka 500 Bagus Nah Tapi Sebaiknya Kalau Ada Bahan Organik Bahan Organik Duduk Baru Kiserit Tapi Kalau Tidak Ada Jangan Nunggu Satu Bulan Kalau Bisa Sudah Ada Kena Dipukulkan Seperti Itu Pertanyaan Mas Ini Mas Ini Penyebabnya Apa Mas Sebelahnya Ijo Tidak Terjadi Betul Biasanya Ini Terjadi Yang Pertama Kalau X Karet Dekat Tunggul Karet Karena Sisi Sudah Kondisi Sumber Darah Kalau X Karet Bagus Di Selah Tanamannya Tidak Semua Pohonnya Tunggul Kalau Tapas Samit Seperti Itu Biasanya Yang Kejadian Seperti Ini Yang X Tunggul Sisanya Bagus Pas Pas Tidak Gawangan Mati Ataupun Pas Antar Pohon Di Tanaman Generasi Sebelumnya Bagus Oke Sudah Clear Untuk Yang TBM Sekarang Kita Bahas Yang TM Yang Pinggir Jalan Ini Tadi Ini Bagus Ini Bagus Kalau Melihat Yang Terutama Ini Kan Hidrogenitas Tinggi Karena Apa Karena Dua Pohon Yang Di Sisi Jawa Itu Walaupun Depisiensi MG Bukan MG Mata Itu Bagus Karena Udah Nampak Jadi Sepertinya Kuku Harai Yang Lain Juga Kurang Bagus Walaupun Kenapa MG Nampak Duluan Karena Tadi Efek Dari Sinar Matahari Yang Memberikan Energi Dalam Proses Fotosintesis Bagus Mas Ini Dia Agak Bukit Naik Ini Yang Ujung Sana Yang Agak Rendah Itu Dataran Enggak Terjadi Mas Betul Bagus Karena Pertama Catanya Kenapa Agak Tinggi Karena Otomatis Solumnya Agak Di Atas Otomatis Ada Hara hilang Itu Adanya Pencucian Ini Termasuk Erosi Permukaan Tanahnya Tak Tinggi Banyak Tercuci Kalau Di Ada Endahan Ada Pengkayaan Hara Karena Negeri Atas Ini Mengalir Ke Bawa Seperti Itu Bagus Nah Intinya Kalau Sudah Melihat Kondisinya Seperti Ini Konservasi Tanah Dan Air Menjadi Hal Utama Sehingga Kalau Bisa Pemumpukan Selain Puk Pemumpuk Buk Orin atau KCL itu sebaiknya dibenam jauh lebih baik, supaya kerjaannya tidak tinggi, untuk memitigasi kejadian yang parah seperti ini tidak terulang ya itu kan dikasih rora-rora, dikasih bahan organik juga ini kan ya betul Pak Gus, itu jauh lebih baik seperti itu oke pemirsa, sudah dijawab dua penanya ini tapi berkaitan sama, tapi kasusnya beda di tanaman TBM, di tanaman TN terima kasih Mas Imoh, Pak Jendral, kita lanjutkan lagi, nonton sepak pula like kedua oke bagus, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh